Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali Pada proses keperawatan atau belajar pada ilmu-ilmu keperawatan Yang pada hari ini adalah kita akan belajar pada ilmu keperawatan medik kepedah Topik hari ini adalah kita nanti belajar Terkait tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gastritis Atau dengan nama lain adalah pasien yang mengalami emah Tujuan pembelajaran hari ini adalah Diharapkan nanti Anda setelah mempelajari atau mengikuti memahami Mempelajari materi ini, diharapkan nanti Anda yang pertama Mengetahui dan memahami pengkajian pada pasien dengan gastritis Kemudian menentukan diagnosa pada pasien dengan gastritis Dan menentukan pengobatan serta intervensi pada pasien dengan gastritis Baik kita mulai pada pembahasannya pertama Yaitu apa sih yang terjadi pada pasien dengan gastritis Jadi pada pasien dengan gastritis Ini lambung mengalami suatu peradangan Terutama pada bagian lapisan dinding lambung Yang mengakibatkan adanya Yang mengakibatkan adanya erosi Atau iritasi pada dinding lambung Atau dinding lambung mengalami atropi Atropi itu bisa penyusutan atau pengurangan dari luas permukaan dinding lambung Erosi ini disebabkan Yang pertama bisa disebabkan oleh karena kondisi stres Seperti penyakit fisik Stres yang disebabkan oleh adanya penyakit fisik Atau disebabkan oleh adanya obat-obatan Seperti golongan obat anti-inflammatory drugs Atau NSID Obat-obat anti-inflammasi Yang dikonsumsi Bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung Jadi obat-obat anti-inflammatory ini contohnya adalah Misalkan obat-obat anti-nyeri Obat-obat anti-nyeri Contohnya adalah Asamifenamat Kemudian dexamethason Jadi obat-obat anti-radang Itu bisa memicu adanya Iritasi atau erosi pada dinding permukaan lambung Kemudian penyebab selanjutnya adalah Kondisi atropi Ini bisa termasuk dari riwayat-riwayat Dari pasien yang pernah mengalami suatu operasi Misalkan operasi gastrectomy Atau pemotongan pada area Atau sebagian pada dinding lambung Yang mengalami bermasalahan Misalkan terjadi Ulkus Atau terjadi Perforasi dari dinding lambung Sehingga harus dilakukan suatu operasi gastrectomy Ataupun kondisi-kondisi Yaitu anemia pernesiosa Kemudian penggunaan alkohol Penggunaan alkohol Itu juga bisa menyebabkan kondisi atropik Pada permukaan dinding lambung Dan juga disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Yaitu helicobacter pylori Jadi keadaan erosi atau iritasi pada dinding lambung Bisa disebabkan oleh adanya stress fisik Oleh karena penyakit fisik Kemudian obat-obatan anti-inflamasi Kondisi atropik Ataupun infeksi bakteri helicobacter pylori Bisa Anda lihat di dalam gambar Di sana Ada beberapa Gambar Menurutkan adalah penyebab-penyebab Dari gastritis Yang memicu Peradangan Atau iritasi pada dinding lambung Yang dibiasakan tadi Ada obat-obatan Kondisi stress fisik Akibat suatu penyakit Atau kondisi Lambung mengalami atropi Karena suatu operasi Atau karena infeksi bakteri Lambung bisa mengalami namanya Gastric ulcer Atau luka pada dinding lambung Luka pada dinding lambung Sehingga menyebabkan ulcer Sehingga dinding lambung seperti Kalau di bibir kita adalah saryawan Tapi letaknya di dinding lambung Nah itu sangat nyeri Sehingga Ada pasien-pasien gastritis Ini akan mengalami Tanda gejala Atau muncul tanda gejala Yang pertama adalah Perasaan penuh Pada lambung Lambungnya terasa penuh Kalau bahasa jawa Ada lambung sesek Terasa penuh lambungnya Dan bagian epigastrik Pada area perut Itu mengalami nyeri Di ulu hati Itu mengalami nyeri Dan pasien dengan gastritis Ini mengalami Nausea dan vomiting Mual dan muntah Dan lambung terasa Seperti panas dan terbakar Nah itu Salah satu dari Beberapa tanda-tanda utama Dari penyakit gastritis Selain dari Nausea Vomit Kemudian Anorexia Tidak nausumakan Itu kan tanda gejala Dari Gastritis Kemudian nyeri Pada bagian Epigastrik Kemudian Terasa penuh Pada bagian Apa namanya Lambung Di bagian epigastrik Dan kadang ini Bisa terjadi Perdarahan Ya Perdarahan Yang disebabkan Atau berasal Dari area Mukosa Dinding lambung Yang mengalami Iritasi Dan Kadang Pasien juga Mengalami Hematemesis Hematemesis Muntah darah Ya Dengan warna Pekat Ya Seperti kopi Seperti kopi Yang ini disebabkan Sebagian darah Dicerna oleh Dinding Maaf Dicerna oleh Lambung Sehingga Warnanya Seperti kopi Kemudian Berak darah Berak darah Jadi melena Melena itu Adalah Berak darah Jadi Tinja Berwarna Kehitaman Jadi istilah Istilah Hematemesis Melena Nanti Minta tolong diingat Ya Karena nanti Istilah-istilah ini Sering Ya Sering digunakan Di dalam rumah sakit Hematemesis Itu adalah Muntah darah Warnanya adalah Seperti Kopi Ya Gelap Gelap Merah gelap Ya Tidak bukan merah segar Tapi merah gelap Kemudian Berak darah Itu Melena Warna Ditandai dengan Warna Dari Tinja Itu Kehitaman Baik Hasil Pengkajian Selanjutnya Adalah Gitar Dari Pemeriksaan Diagnostik Yang pertama Adalah Pemeriksaan Hemoglobin Dan Hemotokrit Ini Pada Pasien Gastritis Itu Mengalami Penurunan Ya Jika Pasien tersebut Mengalami Perdarahan Ya Jadi Hemotokrit Dan Hemoglobin Itu Akan Mengalami Penurunan Dan Kemudian Tanda yang Kedua Adalah Anemia Ya Karena Pada Pasien Pasien Apa Namanya Gastritis Ya Ini Mengalami Penurunan Jat Besi Ya Yang Diakibatkan Oleh Kondisi Yang Kronik Ya Jadi Atau Juga Bisa Disebutkan Oleh Karena Apa Kehilangan Darah Yang Sifatnya Sangat Lambat Ya Jadi Terjadi Anemia Kemudian Pada Pemeriksaan Tinja Ya Terdapat Bekuan-bekuan Darah Ya Terdapat Bekuan-bekuan Darah Dan Pada Pemeriksaan Apa Namanya Itu Ya Cairan Lambung Ya Cairan Lambung Itu Bisa Ditemukan Bakteri Ya Bakteri Helicobacter Pylori Seperti Itu Kemudian Indoskopi Ya Pemeriksaan Indoskopi Ya Bagian Atas Pada Lambung Itu Menunjukkan Adanya Inflamasi Ya Menunjukkan Suatu Perah Peradangan Jadi Ketika kita Lihat Melalui Kamera Itu Pada Bagian Dinding Lambung Mengalami Suatu Kondisi Peradangan Atau Inflamasi Baik Itu adalah Tanda Gejala Atau Pengkajian Yang dapat Kita Temukan Pada Pasien Dengan Gastritis Gastritis Selanjutnya Adalah Bagaimana Pengubatannya Pengubatan Pada Pasien Dengan Gastritis Yang Pertama Adalah Kita Berikan Obat Antasit Obat Antasit Contoh Obatnya Adalah Maalox Milanta Seperti Kalau Apa Namanya Yang Sering Di Warung Warung Itu Adalah Promag Jadi Gelangan Antasit Ini Fungsinya Untuk Menetralkan Asam Lambung Yang Sudah Keluar Kondisi Asam Lambung Yang Sudah Keluar Dinetralkan Kemudian Diberikan Obat Suklarfat Untuk Melindungi Dinding Lambung Jadi Obat Suklarfat Ini Berfungsi Untuk Melapisi Melapisi Dinding Lambung Sehingga Tidak Terjadi Kondisi Iritasi Bisa Diakibatkan Oleh Misalkan Makanan Makanan Yang Bersifat Iritatif Atau Obatan Anti Inflamasi Tadi Kemudian Obat Yang Kedua Adalah Golongan Obat Histamin 2 Bloker Contohnya Disini Adalah Ranitidin Hemotidin Nizatidin Simotidin Obat Obat Ini Berfungsi Untuk Menghambat Pengeluaran Ion H+, Sehingga Kondisi Dari area Lambung Tidak Menjadi Asam Sehingga Tidak Tidak Terjadi Iritasi Kemudian Golongan Obat Yang Kedua Ketiga Maaf Keempat Adalah Penghambat Pompa Proton Atau Proton Pump Inhibitor Ini Juga Sama Yaitu Menghambat Keluaran Keluaran Histamin Tetapi Dengan Mekanisme Kerja Yang Berbeda Contoh Obat Omeprazole Isomeprazole Pantoprazole Ribaprazole Lansoprazole Kemudian Kalau Misalkan Ada Indikasi Adanya Infeksi Bakteri Bisa Diberikan Antibiodi Kemudian Pengobatan Selanjutnya Modifikasi Dari Diet Jadi Makan Makanan Yang Memicu Memicu Untuk Terjadinya Iritasi Dinding Lambung Itu Dikurangin Makanan Makanan Yang Pedas Kemudian Makanan Yang Asam Makanan Makanan Yang Intinya Adalah Dapat Memicu Iritasi Dari Dinding Lambung Itu Dibatasi Kemudian Kita Monitor Hemoglobin Dan Hematokrit Untuk Memantau Adanya Perdarahan Pada Dinding Lambung Atau Tidak Itu Pemotor Jadi Bisa Diberikan Obat Antasid Milanta Contohnya Atau Promak Suklar Frag Obat Untuk Melindungi Dinding Lambung Jadi Dilapisin Dinding Lambung Kalau Histamin 2 Bloker Menghambat Ion Histamin Sehingga Kondisi Lambung Tidak Asam Kemudian Pemotor Hibir Juga Sama Menghambat Pengeluaran Histamin Pada Dinding Lambung Hplus Sehingga Kondisi Dari Dalam Lambung Tidak Asam Kemudian Antibiotik Jika ada Indikasi Infeksi Bakteri Dan Modifikasi Obat Obatan Selanjutnya Diagnosa Keperawatannya Apa Di sini Pada Pasien Dengan Gestritis Yaitu Yang pertama Adalah Resiko Ketidaksimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Kemudian Yang kedua Adalah Risiko Ketidaksimbangan Cairan Dan Ketiga Adalah Nausea Nah Resiko Ketidaksimbangan Nutrisi Ini Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Disa Disebabkan Atau Berhubungan Dengan Apa Yaitu Peningkatan Asam Lambung Ya Atau Berhubungan Dengan Iritasi Dinding Lambung Ya Ditandai Dengan Nausea Kemudian Mual Muntah Kemudian Nyeri Di epigastrik Rasa Terbakar Nah Itu Bisa Dijadikan Sebagai Tanda Gejala Dari Penyebab Resiko Ketidaksimbangan Nutrisi Dari Tubuh Kemudian Resiko Ketidaksimbangan Cairan Ini Bisa Dengan Faktor Resiko Mual Muntah Kemudian Adanya Perdarahan Adanya Melena Adanya Hemat Basis Dan Yang terakhir Adalah Nausea Bisa Berhubungan Dengan Peningkatan Asam Asam Di Dalam Rongga Lambung Nah Bagaimana Intervensi Keperawatannya Yang pertama Adalah Kita Monitor Vital Tanda-tanda Vital Sel Vital Sain Untuk Mengetahui Kondisi Vital Yang Bisa Dipengaruhi Oleh Adanya Kondisi Pada Gangguan Gasitis Yaitu Perdarahan Kemudian Nyeri Kemudian Infeksi Bakteri Yang Bisa Menyebabkan Adanya Demam Dan Lain-lain Kemudian Monitor Intake Dan Output Ini Untuk Mengatasi Adanya Tadi Biar Tidak Terjadi Ketidaksimbangan Nutrisi Ataupun Biar Tidak Terjadi Kekurangan Cairan Maka Kita Monitor Intake Dan Output Kita Pastikan Masukkan Makanan Dan Cairan Itu Mencukupi Kemudian Yang Selanjutnya Kita Lakukan Adalah Monitor Dari Tinja Adanya Bekuan Darah Nah Selanjutnya Dapat Kita Lakukan Pengkajian Pada Abdomen Pengkajian Pada Perut Kita Kaji Suara Bising Usus Bowel Sound Kemudian Adanya Ketidak Nyamanan Pada Bagian Perut Bisa Tadi Nyeri Kemudian Perasaan Terbakar Kemudian Pada Bagian Perut Terutama Epigastric Kemudian Perut Terasa Penuh Dan Berat Dan Terasa Sesat Kita Kaji Kita Pastikan Pada Pasien Apakah Mengalami Tersebut Atau Tidak Setelah Pengobatan Diberikan Jadi Digunakan Untuk Evaluasi Kemudian Ajarkan Pasien Mengenai Pembatasan Diet Untuk Menghindari Alkohol Kemudian Membatasi Konsumsi Kopi Makanan-makanan Yang bersifat Asam Jadi Pembatasan Pembatasan Makanan Yang intinya Memicu Iritasi Dinding Lamu Kemudian Kita Ajarkan Pengobatan Pada Pasien Dengan Gastritis Nah Obat-obatan Misalkan Tadi Obat-obatan Apa Namanya Antasit Kemudian Golongan Obat-obat Suklarfat Kemudian Antihistamin Dua Blogger Atau Pompa Proton Inhibitor Jadi Kita Ajarkan Pada Pasien Bagaimana Cara Konsumsi Obat Yang Benar Kemudian Kita Ajarkan Pada Pasien Untuk Menghindari Merokok Kita Ajarkan Pada Pasien Untuk Menghindari Merokok Dan Menghindari Obat-obatan Anti Inflamasi Non-steroid Anti Inflamasi Drugs Oke Baik Mungkin Itu yang Bisa Sampaikan Untuk Pembelajaran Pada Metakulah KMB Khususnya Pada Topik Dari Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gastritis Jika Jika Ada Yang Belum Paham Atau Belum Bisa Dimengerti Bisa Anda Tanyakan Melalui Diskusi Baik Terima kasih Semoga Bermanfaat Jasa Jasa Kumulahu Khairan Bermanfaat 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 Bermanfaat